Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tobos Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Hari ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana cara membuat pepuk dari kohe Ya teman-teman dalam hal ini kohe ayam Langkah pertama kita timbang dulu kohenya Kita butuhkan 2 kg Ini admin menggunakan 2,2 kg Untuk kohe ayam murni ya teman-teman Ayam kampung bukan ayam broiler ya Nah untuk selanjutnya Kita siapkan beberapa bahan Untuk menunjang pupuk organik cair kita dari kohe ayam Kita akan gunakan 2 akar Yaitu akar putri malu dengan akar rumput teki Dan juga 1 bonggol yaitu bonggol pisang Dalam hal ini pisang raja walaupun kecil ini Tapi bagus ya Nah dalam akar-akar ini terdapat bakteri-bakteri yang menunjang Untuk membantu proses fermentasi Dan juga merupakan sumber bakteri yang baik Bagi pertumbuhan tanaman dan juga memperlebat buah Di dalam akar putri malu sudah admin share beberapa waktu lalu juga Ada 4 jenis bakteri di dalam akar putri malu Dan di dalam akar rumput teki ini juga Terdapat antibiotik ya teman-teman Dan juga di dalam bonggol pisang Dalam hal ini pisang raja ini sangat bagus sekali Di dalam bonggol pisang ini ada 7 macam bakteri Dan ini bagus sekali untuk kita jadikan sebagai pupuk ya teman-teman Jadi ini ganda ya Sebagai pupuk hayati juga sebagai sumber unsur hara Untuk memperkaya kohe ayam kita nanti teman-teman Oke teman-teman kita langsung ke proses pembuatannya Kita siapkan akar rumput teki dan akar putri malu Juga bonggol pisang sebagai komposer Lalu selanjutnya kita butuhkan beras Yang kita gunakan nanti adalah airnya Air cucian beras yang kita cuci menggunakan air kelapa teman-teman Sebaiknya menggunakan air kelapa pul ya Sebagai bahan organik juga sebagai sumber nutrisi yang bagus untuk pupuk Dan juga sebagai JPT ya dari air kelapa ini Maka kita nanti akan mendapatkan pupuk yang bagus sekali teman-teman Kalau menggunakan pul air kelapa Nah untuk selanjutnya selain dari air kelapa Kita butuhkan gula aren tentunya Gula aren ini sangat bagus untuk pupuk ya Dan juga yakul Yakul ini juga sebagai dekomposer Lalu kita siapkan rumen dan asam amino Juga PSB Tapi teman-teman kembali lagi ya Kalau teman-teman tidak punya ini Kita siapkan juga telur ya teman-teman Kalau teman-teman tidak punya Dekomposer-dekomposer yang admin miliki ini Misalkan seperti PSB, rumen dan juga asam amino Teman-teman cukup gunakan yakul saja Atau M4 atau M21 ya teman-teman Nah langkah pertama dalam proses pembuatannya Kita pecahkan telur dulu Telur ini sebagai sumber protein Sebagai makanan mikroba yang akan kita isolatkan nanti teman-teman Lalu untuk selanjutnya kita iris gula merah Kalau bisa teman-teman siapkan gula merah ya teman-teman Kalau darurat bisa diganti dengan molase atau dengan gula putih atau gula pasir Tapi sebaiknya usahakan menggunakan gula aren ya teman-teman Atau gula merah Nah untuk selanjutnya Kita tinggal aduk ini ya Gula akar rumput teki dan akar putri malu juga bongkol pisang tadi bersama air kelapa Kita aduk ya teman-teman supaya bakterinya bersatu bersama air kelapa Gula aren dan juga bahan organik lain tadi Lalu kita siapkan air cucian beras yang kita cuci menggunakan air kelapa Tapi dari keseluruhan ini ya teman-teman Kita tidak takar satu persatu Dalam hal ini maksudnya air cucian berasnya kita tidak takar secara detail ya Intinya nanti air keseluruhan 4 liter dan bahan organik 2 kilo ya teman-teman Nah untuk air cucian berasnya admin tidak ukur ya Tidak ukur secara detail menggunakan air kelapa saja seperti ini Dicuci seperti ini Ya sekitar 1 liter lah kurang lebih ya untuk air cucian berasnya Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada air kelapa Juga tetap ya bisa menggunakan air cucian beras saja Tanpa air kelapa juga tidak masalah Atau bahkan mungkin teman-teman menggunakan air hujan pun boleh ya teman-teman Karena air hujan juga sumber nitrogen Kalau bisa air hujannya itu diendapkan dulu sekitar 2-3 hari Baru teman-teman gunakan untuk membuat pupuk organik Untuk selanjutnya kita siapkan wadah Dalam hal ini admin menggunakan jirigen sekitar 4 liter Kapasitasnya ya teman-teman Kita siapkan juga ini corong Kita masukkan kotoran hewannya 2 kilogram ya teman-teman Kalau bisa kotoran ayam ya Karena admin mau bikin pupuk buah ya Pupuk buah dari kotoran ayam Dan menurut pengalaman admin ya Kalau menggunakan akar putri malu Pupuk kita nanti tidak bau teman-teman Jadi kalau teman-teman pengen punya pupuk organik cair dari kotoran ayam Tidak bau Usahakan tambahkan dengan akar putri malu Ini sekedar sharing saja Sekedar berbagi kepada teman-teman Kalau membuat pupuk organik cair dari kotoran hewan tidak bau Gunakan akar putri malu Kita masukkan kotoran hewannya 2 kilogram tadi 2,2 kilogram ya teman-teman Untuk setelah Selanjutnya kita masukkan yakul Satu botol cukup ya teman-teman Karena ini cuma untuk tambahan saja Sebagai sumber basilus ya teman-teman Dalam hal ini produknya laktobasilus ya teman-teman Atau juga bakteri asam laktat Ya selanjutnya kita masukkan akar rumput teki dan akar putri malu Juga bonggol pisang raja tadi Untuk membantu mengurai pupuk organik cair kita nanti Dan juga akar putri malu ini Sekali lagi admin Berbagi Akar putri malu ini juga mencegah pupuk organik cair dari aroma bau teman-teman Nah ini asam amino Asam aminonya 300 ml ya teman-teman Satu gelas setengah 300 ml ini untuk pupuk organik cair 4 liter Dan sekali lagi Kalau tidak ada asam amino Teman-teman cukup menggunakan M4 atau M21 saja Atau bahkan Yakul saja tidak masalah ya teman-teman Untuk selanjutnya Ini PSB PSB juga opsi Kalau teman-teman tidak punya PSB tidak masalah ya Dalam hal ini admin menggunakan PSB nya 200 ml kurang lebih ya teman-teman Untuk selanjutnya Kita masukkan tadi Dari gula, telur ya Air kelapa yang dicampur Bersama akar putri malu Akar rumput teki Dan bonggol pisangnya Kita masukkan ini sebagai Dekomposisi dari pupuk organik cair Yang akan kita buat ini Nah ini yang terakhir teman-teman Kita masukkan rumen ya Dalam hal ini admin menggunakan rumen kambing Ini opsi ya teman-teman Kalau teman-teman tidak punya rumen Tidak masalah ya Tapi Perlu teman-teman ketahui Rumen kambing ini bagus Untuk dibuat Stutter Atau Dekomposer ya teman-teman Ya sekitar 1 liter Admin masukkan Rumen kambingnya teman-teman Setelah Semuanya dimasukkan Kita kocok ya teman-teman Supaya homogen Antara kotoran hewan Bersama Stutter dan air kelapa Juga air cucian beras kita tadi Nah untuk selanjutnya Kita cuci ya teman-teman Jangan lupa ya Untuk Menulis tanggal Pada saat Pembuatan Pupuk organik Nah dalam hal ini Kita akan Permentasi Menggunakan Anaerob Jadi sama sekali Tidak ada udara masuk Tapi kita siapkan Selang Yang dihubungkan Ke aqua Yang diisi air ya teman-teman Seperti ini Ini sudah admin Alat admin Sudah biasa Admin menggunakan ini ya teman-teman Jadi kita ikat karet ya Usahakan tidak Masuk udara ya teman-teman Kedap udara Jadi ini kita Permentasi Selama 21 hari Ya teman-teman Ini demi kualitas Pupuk organik cair kita Jadi jangan sampai Terkontaminasi Oleh bakteri-bakteri Dari luar ya teman-teman Untuk Penulisan tanggal Ini sekedar saran saja Bisa Teman-teman tulis Juga bisa tidak Kalau mudah mengingatnya Kalau untuk dosisnya Teman-teman Kalau untuk spray 100-150 ml Per 15 liter air ya teman-teman Kalau untuk kocor 200-300 ml Per 10 liter air Selamat mencoba Semoga tanamannya Berbuah lebat dan subur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!